Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius Pasal 25 Ayat 14 sampai 30 Ayat 14 Sebab kerajaan surga seumpama seorang yang mau berpergian Ia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka Yang seorang diberinya lima talenta Yang seorang lagi dua Dan yang seorang lain lagi satu Masing-masing menurut kesanggupannya Lalu ia berangkat Segera pergilah hamba yang menerima lima talenta itu Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba lima talenta Hamba yang menerima dua talenta itu pun berbuat demikian juga Dan beroleh laba dua talenta Namun hamba yang menerima satu talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah Lalu menyembunyikan uang tuannya Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka Hamba yang menerima lima talenta itu datang dan membawa laba lima talenta Katanya Tuan lima talenta tuan percayakan kepadaku Lihat aku telah beroleh laba lima talenta Kata tuannya itu kepadanya Bagus hai hambaku yang baik dan setia Engkau telah setia dalam perkara kecil Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dan hal yang besar Masuklah ke dalam sukacita tuanmu Sesudah itu datanglah hamba yang menerima dua talenta itu Katanya Tuan dua talenta tuan percayakan kepadaku Lihat aku telah beroleh laba dua talenta Kata tuannya itu kepadanya Bagus hai hambaku yang baik dan setia Engkau telah setia dalam hal kecil Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar Masuklah ke dalam sukacita tuanmu Datanglah juga hamba yang menerima satu talenta dan berkata Tuan aku tahu bahwa tuan adalah orang yang kejam Yang menuai di tempat tuan tidak menabur Dan memungut dari tempat tuan tidak menanam Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta tuan dalam tanah Ini terimalah kepunyaan tuan Tuannya itu menjawab Hai hamba yang jahat dan malas Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur dan memungut dari tempat aku tidak menanam Kalau begitu seharusnya uangku itu kuberikan kepada bangkir Supaya pada waktu aku kembali Aku menerima milikku dengan bunganya Sebab itu ambillah talenta itu dari dia Dan berikanlah kepada orang yang mempunyai sepuluh talenta itu Sebab setiap orang yang mempunyai Kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan Namun siapa yang tidak menuai Apapun mempunyai Apapun juga yang ada padanya Akan diambil daripadanya Tentang hamba yang tidak berguna itu Campakanlah dia ke dalam kegelapan di luar Disanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi Demikianlah Injil Yesus Kristus Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah Dan yang memeliharanya Haleluya Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Shalom Ada sebuah cerita lama tentang seorang pemancing ikan Yang sedang memancing di sebuah pantai yang sangat indah Dan dia bertemu dengan seorang pengusaha besar Yang sedang liburan ke pantai itu Lalu ketika mengamati si pemancing ikan Sedang memancing gitu ya Sedang santai-santai Si pengusaha bertanya Kepada pemancing ikan tadi Bapak, Bapak disini sedang apa? Kenapa Bapak santai-santai Dan bukan bekerja Katanya Lalu si pemancing ikan berkata Saya sedang memancing ikan Dan Lagi beristirahat Lalu si pengusaha itu berkata Pak, daripada Bapak pergunakan waktu untuk memancing Bukankah lebih baik Bapak bekerja lebih? Waktu teman-teman Bapak istirahat Bapak bekerja Bapak akan mendapat lebih banyak Dari para nelayan yang biasanya Bukankah begitu? Kalau nanti Bapak dapat ikan banyak Bapak dapat keuntungan lebih besar Katanya Lalu si pemancing itu bertanya Kalau saya dapat keuntungan lebih besar Lalu itu untuk apa? Lalu si pengusaha menjawab Ya nanti keuntungannya bisa dipakai Untuk beli jala yang lebih besar lagi Jadi hasil tangkapan Bapak lebih banyak Pekerjaan Bapak lebih Menghasilkan dan menguntungkan Lalu si pemancing ikan tanya lagi Kalau saya sudah dapat jala yang lebih besar Dan dapat ikan yang lebih banyak Lalu hasilnya untuk apa? Lalu si pengusaha bilang lagi Ya Bapak kan kapalnya sekarang masih kecil Bapak bisa beli kapal yang lebih besar Bahkan kalau kapal Bapak bisa mengangkut Dua atau tiga orang Bapak bisa mempekerjakan orang lain Untuk mencari ikan buat Bapak Nanti keuntungannya bisa lebih besar lagi Karena kapalnya sudah lebih besar Karyawannya lebih banyak Jalanya lebih kuat dan lebih besar juga Lalu si pemancing ikan Merenung gitu ya Kalau saya dapat hasil yang sebanyak itu Kemudian Untuk apa nanti hasilnya? Lalu si pengusaha mengatakan Kan nanti Bapak dapat uang lebih banyak juga Kemudian kalau Bapak mau jadi Pengusaha ikan Hasil tangkapan yang banyak itu Mau Bapak buat jadi makanan Yang mungkin harganya lebih mahal Daripada kalau Bapak hanya jual ikan biasa Bapak bisa dapat keuntungan lebih besar lagi Lalu si Bapak itu bertanya lagi Lalu nanti keuntungan besarnya dipakai untuk apa? Si pengusaha Sudah setengah jengkel gitu ya Dia bilang Nanti kan kalau Bapak bisa jadi pengusaha sukses Pengusaha besar Bapak gak perlu bekerja lagi Bapak bisa istirahat Senang-senang Liburan Jalan-jalan ke pantai Lihat pemandangan indah Seperti saya Lalu kata Bapak itu Bapak yang memancing ikan Dia berkata demikian Pak Lalu sedang apa saya sekarang ini? Bukankah semua yang Bapak katakan itu Sudah saya dapatkan? Dan dari situ si pengusaha menyadari Oh iya ya Ternyata Bapak itu walaupun gak punya uang Tapi udah santai-santai juga Dari kisah ini tentu kita mau belajar Bukan berarti kita harus malas-malasan bekerja begitu ya Tetapi kita bisa memperhatikan bahwa ternyata ada perbedaan yang cukup besar diantara orang-orang yang pandai mengelola waktu Yang pandai mempergunakan waktunya untuk mengerjakan banyak hal Dan orang yang bijak mengelola waktu Kalau orang yang bisa pandai mengelola waktu dia mungkin akan bisa mengerjakan berbagai macam pekerjaan dalam waktu yang singkat Jadi efisien penggunaan waktunya Kalau bahasanya orang sekarang bisa satset gitu ya Tapi apakah orang yang satset itu sudah otomatis dia bisa menggunakan waktunya untuk hal-hal yang berdampak baik juga buat dirinya Belum tentu Karena apa? Kalau misalnya kita sudah bekerja mengerjakan hal-hal yang banyak gitu ya Selesai duluan pekerjaannya Belum tentu juga kita bisa mempergunakan waktu kita untuk sesuatu yang baik Selesai kerja Misalnya yang lain belum pada selesai Kita sudah selesai duluan Kalau kita di kantor gitu ya Kalau kita pakai waktu lebih itu untuk gibah dengan orang lain misalnya Apakah waktu lebih itu akan berdampak baik buat kita Enggak juga Pekerjaan yang sudah selesai sia-sia Atau misalnya kita mempergunakan waktu untuk nonton berita gitu ya Scrolling-scrolling di layar handphone atau layar laptop Untuk waktu yang lebih dari 4 jam misalnya Katanya penggunaan maksimal layar handphone atau layar laptop itu dalam sehari Paling banyak itu 4 jam selebihnya itu sudah merusak mata Kalau kita selesai kerja cepat Terus kita gunakan waktu kita untuk buka-buka Yang bikin kita pusing gitu ya Nonton berita perang Selesai itu bukannya bahagia malah suntuk Ngeliat orang datang maunya diajak debat Akhirnya sama aja Waktu yang kita gunakan dengan efektif Dan kita punya lebihnya Tidak kita pakai untuk hal-hal yang bermanfaat buat kita Di lain sisi orang yang bijak mempergunakan waktu Dia bukan hanya mengerjakan segala sesuatu dengan cepat supaya dia punya waktu lebih Tetapi dia juga memilih Kegiatan-kegiatan yang dampaknya baik untuk dirinya Sehingga di dalam penggunaan waktu itu dia bukan cuma melewatkan hidup Tetapi dia bertumbuh menjadi orang yang semakin hari semakin berkualitas Dan dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata pilihannya ada di kita Kita mau jadi orang yang pintar mengelola waktu Atau juga jadi yang bijak mempergunakan waktu itu Untuk bisa menumbuhkan diri Dalam bacaan kita hari ini kita melihat contoh dari kerajaan Yehuda Yang pada saat itu menerima nubuat yang sadis ya Mengerikan dari Nabi Zefanya Nabi Zefanya berkarya hanya beberapa waktu sebelum pembuangan itu terjadi Dan kalau kita melihat betapa ngerinya tadi ya Sampai ada kata-kata yang sebenarnya gak lulus sensor untuk dikatakan Tapi masuk di dalam kitab suci Karena memang nubuatnya begitu mengerikan Itu terjadi karena memang kesalahannya bangsa Yehuda sudah Luar biasa membuat mereka menyesali perbuatannya Pada saat Nabi Zefanya berkarya Bangsa Yehuda itu dipimpin oleh Raja Yosia Yang mungkin kalau Bapak Ibu dan teman-teman ingat pada zaman sekolah Minggu Kita pernah dengar cerita tentang Yosia itu sebagai Raja yang Baik atau jahat? Baik Tapi Raja yang baik ini mengalami kematian yang mengenaskan Bahkan Nabi Yeremia di dalam nubuatannya Meratapi sedemikian rupa kematian Raja yang baik ini Kenapa? Karena pada masa-masa sebelumnya Kerajaan Yehuda dipimpin oleh tiga orang Raja yang Semuanya sama-sama tidak setia kepada Allah Tiga Raja yang dimaksudkan adalah yang pertama Raja Hiskiyah Raja Hiskiyah awalnya baik sampai akhir masa kepemimpinannya Dia mengembalikan tradisi Taurat kepada kerajaan Yehuda gitu ya Tetapi di akhir masa kepemimpinannya dia mulai insecure Karena bangsa Israel utara Israel sudah jatuh ke tangan Asyur Jadi Yehuda merasa waduh jangan-jangan bentar lagi kita gitu ya Lalu dia mulai bersekutu dengan Mesir Kenapa memilih Mesir? Karena Mesir saat itu jadi kerajaan yang sulit untuk ditaklukkan oleh Asyur Jadi dia kerjasama Dia yang memulai kerjasama dengan Mesir Selanjutnya ketika dia turun tahta Kemudian kepemimpinannya dilanjutkan oleh Manase Ini Manase yang gak pakai Yeh ya Rajanya namanya M-A-N-A-S-S-E-H Manase Dan Manase ini Sama dia melanjutkan lagi kerjasamanya dengan Mesir Dan efek dari kerjasama itu Kan kalau politik itu kan semua ada bayarannya ya Kalau mau minta tolong bayarannya nanti apa gitu Dan ini juga ketika mereka minta tolong Mesir Dengan minta tolongnya lebih banyak ya bayarannya lebih banyak Akhirnya persekutuan antara Yehuda dengan Mesir Semakin erat pada zaman Raja Manase Dan gongnya adalah pada raja selanjutnya itu Raja Amun Pada saat ini orang-orang Yehuda itu sudah Menyembah dewa-dewa Mesir juga Sehingga mereka tidak setia kepada Allah Dan lahirlah Yosia Yang mau mengembalikan tradisi penyembahan kepada Allah Tetapi sudah terlambat Karena persekutuan dengan Mesir yang sudah begitu baik pada raja sebelumnya Mesir gak terima dong kok raja yang ini beda Kok kita gak ditemenin lagi Akhirnya Raja Yosia mati terbunuh oleh tentara Mesir Oleh karena kejahatan para leluhurnya Dari situ kita belajar bahwa dalam kondisi yang aman Kita bisa menggunakan waktu juga Dengan cara yang mungkin membuat kita bertumbuh Atau justru membuat kita binasa gitu ya Sama seperti yang terjadi pada kerajaan Yehuda Kalau kita tidak hati-hati Masa baik-baik saja itu bisa akhirnya menjatuhkan kita di akhir Kalau kita tidak setia kepada Allah Sementara kita melihat contoh yang lebih baik Di dalam masyarakat atau gereja di Thessalonica Pada bacaan kita tadi kita melihat bahwa Jemaat di Thessalonica diminta untuk bertahan dalam pengharapan Dan mereka dikuatkan bahwa mereka adalah anak-anak siang Apa maksudnya Jemaat di Thessalonica mengalami tantangan yang luar biasa Mereka jemaat yang solid Ketika mereka ditumbuhkan awal-awal Mereka bertumbuh sebagai jemaat yang sangat setia dan takut akan Tuhan Tetapi mereka menerima ancaman dari bangsa di sekitar mereka Yaitu bangsa Romawi yang saat itu Banyak juga mengeksekusi orang-orang percaya Namun di tengah kesulitan Rasul Paulus mengirimkan surat Surat yang tadi kita baca Bahwa mereka harus tetap Mengenakan ketopong pengharapan keselamatan gitu ya Berbaju zirahkan iman dan seterusnya Itu artinya Mereka perlu bertahan di tengah kesulitan Kenapa demikian? Karena mereka sudah diselamatkan oleh Kristus Dan dalam situasi yang berat seperti itu Yang bahkan kita berpikir kalau kita mengupayakan kebaikan pun sama aja akan gagal Pada saat itu, pada saat kita membaca Thessalonica kita diingatkan Bahwa kalau segala sesuatunya pun akan gagal dan semuanya akan berakhir Tetaplah memilih untuk melakukan kebaikan Tetaplah memilih untuk melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan Kenapa demikian? Kalaupun kita gagal kita jadi kesaksian Pernah ada gak orang yang memperjuangkan kebaikan lalu meninggal tapi kebaikannya tidak diingat? Banyak kan yang diingat ya Martin Luther King Jr. ditembak Habis itu orang-orang kulit hitam mendapatkan pembebasannya Kemudian siapa lagi? Nelson Mandela Semua yang diperjuangkan bahkan ketika itu sampai akhir hidup kita dan kita rasa itu belum berhasil Itu bisa membuahkan sesuatu Itu bisa jadi kesaksian Itu kalau gagal, kalau berhasil Bukankah itu suka cita buat kita? Artinya ketika kita menghadapi tantangan terlebih zaman ini tantangannya sudah semakin banyak ya Zaman dulu kita dalam kehidupan mungkin bangun pagi masih bisa menikmati udara segar Sekarang udara segarnya makin sedikit Zaman dulu stressnya belum banyak gitu ya Keluar rumah masih bisa jalan kaki sekarang keluar rumah udah macet Mungkin banyak juga yang harus menahan diri dari mengeluarkan kata-kata kasar Belum juga masuk kantor tapi udah terdorong untuk berbuat dosa karena macetnya jalanan Nanti sampai kantor lagi ada banyak tekanan yang mungkin kita hadapi Dan sampai di rumah dengan keluarga juga tidak selamanya semuanya baik-baik saja Itu baru urusan pribadi Belum kalau nonton berita perang dan lain sebagainya Kita hidup dalam dunia memang dimana situasi sekarang ini menyulitkan kita untuk berpengharapan Namun kita diajar untuk tetap melakukannya Karena apa? Karena Kristus sudah terlebih dahulu memberikan pengharapan itu untuk kita Dan yang terakhir ketika kita membaca dari kitab Matius Kita menemukan sebuah perumpamaan yang seringkali disalah artikan oleh banyak orang Kalau kita pikir-pikir dari hamba yang menerima lima talenta, dua talenta, dan satu talenta Mana hamba yang lebih beruntung? Yang menerima lima, dua, atau satu? Pasti banyak yang mikir lima kan? Karena lima kan lebih banyak dan talenta itu uang Siapa yang gak mau dapat banyak duit? Tapi tunggu dulu Talenta-talenta ini adalah modal Yang harus dipergunakan untuk dikerjakan dan dikembangkan Jadi ini bukan duit sembarang duit, ini kerjaan Bapak Ibu Sekarang kalau ditanya, kita kalau dikasih kerjaan maunya yang dikit apa yang banyak? Pasti enakan yang dikit kan ya Masih bisa kita pakai waktu kita untuk jalan-jalan, untuk istirahat, untuk keluarga Sama, sebenarnya yang punya lima talenta itu pada akhirnya harus mengeluarkan waktu dan tenaga lebih Dibanding yang hanya menerima satu talenta Dan yang menerima satu talenta itu sayangnya tidak melakukan apa-apa gitu ya Bahkan naruh uangnya di bank aja ogah Padahal kalau dia gak mau kerjakan itu dia taruh di bank Masih ada bunganya, masih ada yang dia dapat Dan itu terjadi memang karena hamba yang punya satu talenta ini Berpikir dengan cara yang berbeda Ini masalah mindset ternyata Yang punya lima talenta dan dua talenta melihat talenta itu sebagai kepercayaan Tapi yang punya satu talenta melihat satu talentanya itu sebagai beban yang diberikan oleh Tuhannya kepada dia Dia bahkan gak ngiri sama yang lima talenta dan dua talenta Di sini tidak ada dicatat ya di dalam perumpamaan Yesus Yesus gak bilang dia ngiri sama yang punya talenta lima sama yang dua Makanya dia gak mau ngerjakan itu, bukan Masalahnya dia adalah dia menganggap Tuhannya yang memberi talenta itu Sebagai Tuhan yang mau mengambil keuntungan dari apa yang tidak dikerjakan Artinya ketika dia menerima talenta itu Dia masih menganggap talenta itu sebagai punya Tuhannya Bukan kepercayaan yang telah diberikan kepada dia Sehingga sebagai bentuk protesnya Karena sebenarnya dia bisa taruh di bank kalau dia gak protes Tapi ini karena dia protes Dia kubur talenta itu Supaya gak jadi apa-apa Supaya Tuhannya hanya menerima Apa yang memang jadi punya Tuhannya menurut dia Dan karena itulah ketika Tuhannya datang Yang dia protes itu dia keluarkan semua Tuhan itu Tuhan yang kejam saya udah tahu Tuhan mau mengambil sesuatu yang sebenarnya bukan Tuhan yang mengusahakan Dan akhirnya terjadilah seperti yang dia harapkan Oke kalau gitu saya ambil menurutmu dari awal juga talenta ini bukan punya mu kan Dan akhirnya dia tidak mendapat apa-apa Di lain sisi teman-temannya menerima talenta yang telah mereka kembangkan Bahkan dipercaya hal-hal yang lebih besar lagi Demikian juga halnya ketika kita melihat waktu hidup kita Sama seperti ketika dua hamba itu melihat Tiga hamba itu melihat talenta yang mereka miliki Kalau kita melihat waktu sebagai Sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita Bukankah kita akan menggunakannya untuk mengembangkan diri kita Kalau kita mengerjakan sesuatu sudah selesai Mau kita pakai untuk apa waktu itu Apakah mau kita pakai buat Misalnya kalau teman-teman yang muda Stalking kehidupan mantan gitu Silahkan rendungkan sendiri Apakah itu akan berdampak baik buat kita Mendingan kerjaannya dilambat-lambatin Biar gak sempat stalking mantan bukannya Jadi kita gak sempat bad mood gitu kan Atau ketika kita punya waktu luang lebih Kita menggunakannya untuk hal-hal yang bermanfaat Untuk membuat makanan sehat Misalnya untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan Sebagai volunteer Katanya salah satu yang membuat Negara-negara itu punya populasi yang usianya cukup panjang Itu adalah keterlibatan sebagai volunteer Dalam kegiatan-kegiatan sosial Atau hal-hal yang lain Yang menurut kita itu baik Dan dampaknya juga bukan hanya kita rasakan Untuk diri kita tetapi untuk orang lain Kalau kita memilih itu Artinya kita menggunakan waktu itu dengan bijak Seperti hamba yang punya lima dan dua talenta Tapi kalau kita hanya berpikir hidup ini beban Kenapa sih Tuhan memberikan saya waktu sebegini banyaknya Saya sudah capek, masalah banyak Mimpi-mimpi saya tidak tercapai semua Misalnya begitu ya Sampai kapan saya hidup seperti ini Akhirnya kita hanya bertanya Kapan ini bisa berakhir Sia-sia Padahal Tuhan memberikan waktu di dalam kehidupan ini Agar kita bisa mengembangkan diri Sehingga diri kita bisa menjadi persembahan Yang sungguh-sungguh Yang terbaik yang kita berikan buat Tuhan Ada Kisah ikan ya Seekor ikan yang Sepertinya sangat inspiratif Harganya juga mahal Karena Ikan ini punya kemampuan yang unik Dibanding ikan lain Yaitu mereka bisa berenang melawan Arus Mungkin Bapak Ibu sering makan juga ya Jadi sushi atau sashimi gitu ya Atau makanan-makanan mahal yang lain Yaitu ikan Salmon Dan tahun 2011 Raditya Dika juga pernah menulis buku Judulnya Manusia Setengah Salmon Kenapa dia menulis buku itu? Karena di dalam pengalaman dia Waktu masa mudanya Dia kan banyak patah hati dan lain sebagainya Dia melihat bahwa kemampuan yang dimiliki manusia hidup Itu adalah kemampuan berpindah tempat Kemampuan untuk move on Kalau ada masalah gimana caranya Biar dia bisa pulih Biar dia bisa keluar dari keadaan itu Sampai akhirnya dia bertumbuh gitu ya Menjadi manusia-manusia yang betul-betul menjalani kehidupan mereka Dan berbahagia Kalau kita pandang Ikan Salmon ini Bukankah kita pun sebagai manusia juga sebenarnya dikaruniai Kemampuan yang sama Dengan ikan Salmon ini Kita punya kemampuan untuk hidup melawan arus tekanan Yang kita hadapi di sekitar kita Kita punya kemampuan untuk berselancar Di dalam arus waktu Yang kita pikir Kalau kita tidak mau bertahan ya Akan menghabisi diri kita Dan dari ikan itu kita belajar Bahwa ternyata kalau kita memakai waktu kita Dengan baik Kita bukan hanya akan survive dalam hidup ini Tetapi kita akan berkembang Kalau kita melihat semua tekanan dan masalah kita Sebagai sarana untuk belajar jadi manusia yang lebih baik lagi Kita akan lolos dari masalah itu Bukan cuma sekadar lewat saja Tapi kita akan jadi manusia yang lebih baik Dibanding ketika kita belum mengalami masalah itu Kalau kita sebelumnya mungkin merasa bahwa diri kita ini Cuma korban-korban kehidupan gitu ya Kenapa saya dilahirkan di keluarga seperti ini Kenapa saya kok kuliah susah banget Kenapa kok dalam pekerjaan saya susah untuk naik jabatan Kenapa teman-teman saya tidak sebaik Yang saya harapkan Mari kita buka mata kita Kita punya kemampuan Tuhan memberi kita kemampuan dan waktu Untuk melawan arus itu Dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan Yakni menghadirkan damai sejahtera Di dalam kehidupan kita Dan juga membagikannya buat orang lain Karena itu marilah kita bersama-sama Juga menggunakan waktu kita Bukan hanya dengan pintar Tetapi juga dengan bijaksana Kita jangan hanya mencari cara Gimana bikin supaya kerjaan ini cepat selesai Tapi mari kembangkan intuisi Kemampuan untuk menilai Apakah yang kita kerjakan itu berdampak baik Buat kita atau tidak Kalau itu tidak berdampak baik Ingat kita ini Seperti ikan salmon ya Punya kemampuan untuk melawan arus Berhenti Tinggalkan Lakukan apa yang baik Tapi kalau ternyata itu baik buat kita Belajarlah dari situ Dan hiduplah dengan bijaksana Supaya akhirnya ketika Tuhan datang Ia menemukan kita tengah berjaga-jaga Dan kita masih menanti-nantikan Tuhan Dalam pengharapan Sampai kehadirannya sungguh-sungguh dirasakan Hari ini kita sudah memasuki Minggu biasa terakhir Minggu depan adalah Minggu Kristus Raja Di dalam tahun liturgi Kristen Kristus Raja itu adalah Hari penutup dalam satu tahun layanan Satu tahun liturgi Dan kita akan mulai di tahun yang baru pada Advent 1 Artinya kalau kita pakai siklus liturgis Ini minggu Satu minggu sebelum minggu terakhir Dalam waktu yang Tuhan berikan kepada kita Sudahkah kita mempergunakan waktu kita Untuk hal-hal yang baik dan membuat kita merasakan kehadiran Tuhan Jika belum masih ada satu minggu Dan jika belum lagi masih ada tahun berikutnya Kiranya semakin tahun kita semakin dimampukan untuk hidup Dengan mempersembahkan diri kita yang terbaik Untuk Tuhan Amin Setelah saat hening kita akan mendengarkan persembahan pujian Dari Paduan Suara Rayun 3 Dari Paduan Suara Rayun 3